Halo Gamer, kembali lagi bersama saya Andy di video Yu-Gi-Oh Dwelling dan di video kali ini saya akan melanjutkan lagi pembahasan saya di video sebelumnya jadi bisa dibilang ini video part keduanya ya saya membahas mengenai kartu-kartu favorit yang ada di pack dan saya akan sedikit menambahkan, kemarin ada yang kelewatan jadi di video sebelumnya saya ada yang kelewatan yaitu ada di pack Flame of the Tyrant, saya gak bahas jadi ada satu kartu yang bagus dari pack ini ya oke, kita coba lihat card your own nah ini dia Golden Apple jadi Golden Apple ini juga penting banget untuk didapet, lumayan membantu di PvP juga jadi kalau bisa teman-teman dapetin kartu untuk Golden Apple bahkan sampai ada yang ngincer sampai 3 kali ya 3 Golden Apple ini jadi kayak hampir setingkatan kayak Mirror Wall gitu lah karena ini kartunya bersifat untuk bertahan gitu ya dan kita bisa dapetin token dari itu juga teman-teman tau lah karena saya juga sering menggunakan kartu Golden Apple harusnya kalau teman-teman sering menyimak video saya juga pasti tau Golden Apple seperti apa ya jadi itu mungkin segedar tambahan dari pack The Flame of Tyrant dan kali ini saya akan lanjutkan untuk membahas Wonder of the Sky sama Chaotic Compliance ya oke, sekarang di Wonder of the Sky dulu tapi jujur ini kalau di pack Wonder of the Sky saya juga agak jarang beli kartunya ya jadi kurang tau juga mungkin untuk kartu-kartu yang bagus seperti apa oke, tapi disini saya ngincer ada Big Bang Shot ini bagus oke, nambahin attacknya 400 jadi ini kartu equip dan kita bisa menambahin attack 400 poin ke kartu monster kita dan kartu monster itu bisa nyerang defense position monster dan inflict piercing battle damage ya jadi kayak fiery meteor crush ya mungkin semacam itu tapi lebih baik lagi ya when this card is leave the field, banish the equip monster jadi kalau kartu yang udah diequip pake kartu ini itu udah meninggalkan field atau mungkin ke graveyard itu bukannya ke graveyard tapi malah di banish ya mungkin efek sampingnya itu seperti itu oke dan disini yang diincer Magician of Black Chaos tapi semenjak ada Chaotic Compliance dimana ada Black Luster Soldier maka Magician of Black Chaos nggak begitu bagus juga tapi kalau kita combo menggunakan Dark Magician sama Dark Magician Girl kayaknya itu bagus juga karena satu jenis ya satu combo itu jadi ini tetap masih tetap bisa dibilang favorit oke ini kartu B list soldier kita bisa tribute satu kartu yang face up tipe insect kemudian kita draw dua kartu jadi gunanya untuk draw card mungkin di situasi tertentu kepake juga jadi bisa dibilang itu favorit mungkin oke dan yang lain saya sebenarnya agak kurang paham ya seperti yang teman-teman lihat disini banyak kartu yang belum saya dapet jadi saya kayaknya belum bisa berkomentar lebih banyak mengenai kartu-kartu tersebut dan lain itu saya juga bingung sebenarnya agak bingung dengan kartu yang saya udah dapet juga kadang nggak saya pake ya kayak Miracle Deep ini saya nggak pernah pake kemudian apa ya banyak yang saya nggak pake ini ada armageddon designator ini kayaknya mirip kayak abyssal designator gitu ya mungkin jadi kita pilih satu jenis kartu dan semua player playernya nggak bakalan bisa gunakan kartu tersebut sampai ini sampai apa namanya sampai duel selesai jadi mungkin pake juga tapi kurang tau apakah sering kepake atau tidak tapi yang jelas sering kepake ini pot of benevolence paling nggak ya punya 2 lah karena sejauh ini saya punya 2 itu udah cukup banget tapi kalau punya 3 mungkin lebih baik lagi ya jadi itu mungkin di pack wonder of the sky kayak ini oke saya jadi ingat ada ada tambahan lagi kayaknya dari Valkyrie Rage ya kayaknya itu ada trap card namanya rising energy sebentar saya cek dulu apakah dari sini atau tidak rising energy jadi kemarin belum sempet saya bahas tapi saya lupa dari pack yang mana apakah wonder of the sky atau yang mana ini kayaknya sih dari sini ya oh iya dari wonder of the sky jadi ini rising energy ini gunanya kita bisa discard 1 kartu dan kita targetkan 1 kartu yang ada di fill untuk dapet tambahan attack 1500 jadi kayak ritual weapon atau fusion weapon ya tapi bagus untuk bisa eksekusi serangan di metode farming tertentu ini cukup membantu ya mungkin untuk piranha army atau grave grave keeper grave keeper vassal mungkin ya ini cukup bagus base cool dragon ini bagus juga jadi kita harus bawa semua net soul pertama red ice black dragon ini kartu fusion ya cukup kuat tapi tetap masih lebih kuat meteor b dragon kalau menurut saya karena meteor b dragon masih bisa kita dapetin kalau teman-teman belum dapet ya kalau menurut saya pribadi masih mending dapetin meteor b dragon dulu daripada base cool dragon ya karena bahannya juga hampir mirip cuman beda attacknya itu 3500 kalau meteor b dragon jadi ya itu kemudian ada lagi bentar ini untuk pasangannya magician of black chaos itu ritual spell cardnya kemudian kita coba check satu persatu kalau yang lain sebenarnya saya jarang pakai jadi saya juga nggak bisa bilang favorit ya kalau yang namanya bener-bener favorit kan yang sering terpakai kan jadi ya itu kalau saya paling di wonder of the sky cuma rising energy hot of benevolence kemudian summoner school base cool dragon udah itu mungkin oh iya ini sonic dark juga bagus sebenarnya kalau di combo kan dengan kill my valentine kayaknya tapi saya sendiri juga karena belum pakai jadi belum bisa berkomentar lebih banyak ya tapi intinya ini kepakai attacknya 1700 sonic dark eh ada lagi kah kayaknya sih itu ya kalau yang lain kurang paham aku jaku aku jaku jaku namanya ini juga kayaknya kepakai tapi kurang tahu ya saya sendiri kayaknya belum punya ya belum punya jadi mungkin itu dari wonder of the sky dan kalau yang saya lihat sih ini juga banyak kepakai juga skill red magician sama beast blade rider ya tapi kombonya saya juga belum pelajari karena saya sendiri belum punya jadi itu kalau saya belum punya saya belum bisa berkomentar lebih lanjut ya kecuali memang kalau saya udah ngincer banget kartu itu oke mungkin kita menuju ke pack yang terakhir chaotic compliance ini pack yang terbaru dan saya banyak kartu yang saya ngincer dari sini oke mas mungkin mulai dari ultra rare nya dulu ya itu black loser soldier ini kartu ritual dengan jumlah attack tertinggi saat ini yaitu 3000 meskipun ini kartu level berapa ini kartu level 8 tapi lumayan dan ultra rare jadi kalau teman-teman bisa dapat itu bagus banget kemudian master of oz ini fusion kartu fusion menggunakan big koala sama deska ngaro dan kartunya ada disini semua juga big koala sama deska ngaro bentar saya cek nah ini deska ngaro efeknya juga saya kurang tahu saya belum pernah nyoba ya tapi saya bilang itu cukup favorit oke sama ini super alloy banyak yang ngincer ini jadi ada kombo game mini ini bahannya 2 kartu game mini monster jadi kartu super alloy bis reptinus ya kartu fusion ini bagus oke terutama yang udah mengkoleksi kartu-kartu gem ini kemudian ini fusion sagge ultra rare ini gunanya untuk mengambil kartu polymery session yang ada di deck jadi jadinya lebih cepat ini bagus banget untuk deck auto duel thunder gitu membantu banget kemudian symbol of duty ini bagus tapi gimana ya saya bilang bagus tapi saya sendiri belum punya jadi saya lihat banyak yang pakai kartu ini ini send one normal monster you control to graveyard then target one monster in either player graveyard special summon it and if you do equip this card to to it when this card lift the field to strike oh jadi gunanya untuk ngambil kartu monster yang udah ada di graveyard bisa graveyard kita bisa graveyard lawan ya jadi gunanya itu pantesan banyak yang ngecer ya lumayan bagus oke sama ini seven tool of the bandit ini mungkin semacam trap gamer gitu cuman lebih baik karena ini aktifnya gak harus pada saat battle face aja jadi ketika ada trap card yang aktif kita bisa membayar seribu life point untuk menangkal aktifasi trap card tersebut ya dan jika kita lakukan hal itu maka kartu trap card tadi akan hancur oke jadi gunanya itu kemudian magic drain ini juga banyak dipakai juga when your opponent activate the spell card they can discard one oke agak ribet jadi untuk menangkal aktifasi spell card gitu tapi harus tumbalkan satu kartu spell card ya oke adakah yang lain spell result target satu monster yang dikontrol lawan kemudian kembalikan ke tangan ini juga lumayan bisa membantu jadi bisa kembalikan kartu monster lawan ke tangan kemudian kebanyakan kartu-kartu fisik itu saya belum paham kombonya tapi yang saya incer dari sini yang paling saya incer seperti yang teman-teman pernah lihat itu saya kemarin ngincer ini ya gift of the martir untuk untuk combo gravekeeper fasal atau piranha army itu membantu jadi kita korbankan satu kartu di fill dan attack nya kita pindahkan ke kartu monster lain jadi kayak gitu ya kenapa itu berguna kemudian double summon ini dengan kartu ini kita bisa normal summon dua kartu sekaligus kalau biasanya kan satu tapi kita bisa langsung panggil dua kartu oke kemudian main fill driller ini lumayan kepake kayaknya jadi kalau ada fill spell card yang udah terkirim ke graveyard kita bisa ambil untuk kita pindahkan ke tangan tapi agak ribet ya mungkin jarang kepake juga kita coba cek lagi mungkin ada yang lain nah kalau untuk javelin battle sama super warleon ini saya kurang recommended karena level tinggi tapi attack nya cuman sedikit gak terlalu tinggi jadi kurang worth it kalau menurut saya oke coba saya cek lagi siapa tahu ada yang saya lewat ini kombo kartu fisik sebenarnya bagus tapi saya sendiri belum mendalami lagi ya belum pernah nyoba untuk battle saya hanya pernah nyoba di dual school aja dan saya kira lumayan oke bukan prepare to strike deck option hunter ya mungkin sih cuman itu ya saya belum ada lagi gambaran mengenai deck yang lain lagi maksudnya apa kartu-kartu yang favorit lain karena ini juga saya jarang buka masih belum bisa dibilang sering untuk buka karena saya cuman segeda ngincer beberapa kartu ini saya dapet banyak banget maju gar z oke iya mungkin cuman itu aja sih nah ini master kion c juga tapi saya rasa teman-teman bisa dapetin dengan cepet ini attack nya itu 1750 jadi bisa dibilang cukup tinggi jadi bagus big kuala juga ngincer cluster dragon juga bagus ini tapi gak tahu apakah bisa kepakai atau tidak maksudnya sering kepakai atau tidak saya kurang tahu saya jarang pakai nah ini crystal sheer juga bagus ini untuk mengambil 2 kartu yang ada di deck jadi gunanya untuk draw card gitu oke jadi kita ambil 1 kartu di tangan kemudian yang 1 kartu satunya itu ditaruh ke paling bawah deck jadi kayak gitu ya crystal seal tapi tetap kayaknya beragusan pakai scale angel sih ya tetap pakai scale angel lebih baik tapi kalau digabungkan keduanya ya saling membantu ya monster incarnation saya punya 1 prismatic lagi tapi jarang dipakai kalau itu gak prismatic juga mungkin saya gak pernah pakai malahan karena ini kita korbankan 1 kartu di tangan kemudian kita ambil 1 kartu monster yang ada di graveyard mungkin di situasi tertentu bakalan terpakai hanya saja sejauh ini saya jarang pakai kalau itu bukan karena kartu prismatic ya dan pusion substitute ini juga saya lihat banyak yang pakai juga tapi efeknya agak ribet dan terhitung sebagai kartu polymerization artinya kalau kita udah bawa 2 kartu polymerization terus kita bawa kartu ini kita gak bisa bawa kartu ini lebih dari 1 karena kita kan cuma boleh bawa 3 kartu sejenis jadi ini dianggap kartu polymerization juga jadi kalau kita bawa fusion substitute 2 ya kita cuma bisa bawa polymerization 1 jadi kayak gitu dan untuk efeknya teman-teman bisa baca sendiri saya sendiri masih belum paham bener meskipun saya udah pernah nyoba dan itu juga kemarin sempat kebingungan makanya gimana oke skelesaurus ini juga attacknya cukup tinggi kartu gemini juga oke dan ini jewel of the dark demis kita bisa curi kartu lawan jadi kayak enemy controller gitu tapi cuma sebatas 1x turn aja ini ya tapi lumayan kalau kita bisa nyuri kartu lawan kemudian kita gunakan untuk tribute kan jadinya bagus oke jadi itu mungkin itu sih kayaknya belum ada lagi tapi seperti yang saya bilang di video sebelumnya kalau semua teman-teman ada pertanyaan mengenai kartu yang ada di pack silahkan tanyakan aja melalui kolom komentar di bawah jadi nanti akan saya lihat lagi dan kira-kira worth it enggak kalau untuk didapat gitu dan ya nanti pokoknya akan saya jawab ya jadi kayak gitu aja mungkin sekian dulu video kali ini jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm and enjoy gaming